Ketua Majelis Pertimbangan P3, Roma Hurmuzi, mengakui perlunya mahar untuk memenuhi tiket menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Dan sebelumnya meski tidak menampik soal kekuatan logistiknya kepada partai politik, namun Sandi mengatakan, bekerja haruslah ikhlas dan jangan hitung-hitungan. Pemilihan langsung ini membutuhkan biaya tinggi. 831 ribu TPS dan keliling di 514 kabupaten kota seluruh Indonesia, itu tentu pakai tiket, bukan hanya sekedar pesawat, mungkin lebih dari pesawat gitu ya, karena banyak daerah-daerah yang tidak terjangkau di seluruh Indonesia. Dan yang kedua tentu jam terbang Pak Sandi, yang memang sudah terbiasa keliling. Kita tahu persis bahwa politisi-politisi hebat, dimanapun di dunia ini, itu memiliki stamina yang juga hebat. Dan itu penting saya kira untuk mengawal proses yang disebut oleh Presiden sebagai bonus demografi yang selama sampai dengan 2038 besok itu harus didapatkan pemimpin yang tepat dan tahu persis untuk memanfaatkan peluang once in a lifetime untuk Indonesia ini. Saya kira Pak Sandi memiliki satu kapasitas dan memiliki pengalaman yang cukup untuk itu.